Intro Salam sejahtera Tak sangka sebenarnya Dayang Nurfaiza ada anak Ini cerita sebenarnya Dayang Nurfaiza antara selebriti tanah air yang bebas kontroversi Walaupun kerjaya nyanyiannya cukup cemerlang Dan diminati ramai namun namanya jarang terkait dengan berita kurang enak Ada yang beranggapan personality ini terlalu menjaga nilai eksklusif diri Hakikatnya Dayang ialah seorang wanita lemah lembut merendah diri dan muda didekati Menggali sisi peribadi penyanyi bersuara lunak ini Rupa-rupanya ada tanggung jawab lain yang disembunyikan Dayang selain aktiviti nyanyian Patutlah Dayang jarang berada di kelayak kerana kebanyakan masanya diisi untuk keluarga di rumah Apatah lagi Dayang turut membawa kedua-dua ibu bapak tinggal bersama di Kuala Lumpur Di samping turut menjaga anak kakak yang dibawa dari Sarawak Semuanya bermula lepas kakak saya habis berpantang dan tak ada siapa yang boleh jaga Yaya Sebab saya bawa ibu bapak tinggal di Kiel Jadi kami bawa Yaya bersama Bila dah semakin lama saya terus ambil keputusan untuk pinjam tanggung jawab sebagai ibu daripada kakak dan jaga Yaya Sekarang Yaya dah berusia 12 tahun dan bersikulah disini Bila cuti panjang baru Yaya akan balik ke pangkuan keluarganya atau mereka yang akan datang lawat Yaya Saya mula jaga Yaya dari umur dia 3 bulan lagi Mungkin sebab itu juga lah dia tetap nak tidur dengan saya Walaupun bilik untuknya sudah disediakan Bagi saya semua itu tak jadi masalah sebab saya suka bibi Dan memang suka jadi bibisita Ujar Dayang yang mesra dengan panggilan mumuk di kalangan anak saudara Dari riak wajahnya jelas terpancar sinar bahagia Dayang dalam memikul tugas sebagai seorang ibu Meskipun ada ketika dia berasa penat untuk membahagikan masa diantara kerjaya dan keluarga Tapi Dayang akui gembira dan puas Katanya bila dah ada tanggung jawab baru Waktu kita akan terasa lebih terisi Setiap kali sisi persikulahan bermula Memang saya sibuk uruskan hal Yaya Fikirkan kelas tuition Beli buku sekolah dan macam-macam lagi keperluannya Terima kasih kerana menonton!